Selamat datang kembali di bengkel serabutan teman-temanku semua Di beberapa waktu yang lalu saya sempat upload persiapan projek perakitan power amplifier kelas D4 channel Menggunakan mesin atau PCB dari versi terbaru yang baru muncul Yaitu Tigger D2000 Nah jadi sekarang ini powernya udah rampung meskipun tidak saya videokan secara detail Tetapi akan saya sepil mungkin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Dan mungkin bisa menjadi inspirasi ke depan bahwa kelas D amplifier dan SMPS itu Bakal menjadi alternatif pilihan yang akan banyak peminatnya di pasaran kita Jadi ini powernya udah jadi teman-teman ya Ini mungkin beberapa foto-foto dari proses perakitannya Yang tidak secara keseluruhan saya dokumentasikan Tetapi ini mungkin akan cukup mewakili dari proses perakitan amplifier ini secara sepenuhnya Seperti itu ya teman-teman Dan sekarang ini dia penampakan hasil akhir dari perakitan power ini Terima kasih Jadi bisa kita lihat teman-teman Semua instrumen panel depan sudah terpasang termasuk semua indikator display Sudah terpasang dengan bagus Jadi indikator display itu teman-teman sebaiknya itu tidak terlalu menonjol ke depan ya Sehingga bisa terlihat sangat bagus ya Dan untuk potensiunya ini sudah nyaman saya kira Nah sekarang kita lihat bagian belakang sebelum power ini kita bongkar Seperti itu ya Untuk bagian belakang disini tampilannya seperti ini teman-teman Untuk output 4 channel ke speaker Dia menggunakan 4 kali building speaker seperti ini Dan 2 kali speakon Jadi masing-masing speakon ini Dia mewakili 2 channel Ini tidak boleh di jumper sembarangan untuk speakon mailnya Nah untuk fan kipasnya kita menggunakan semuanya itu sunon 12V Dengan grill dan baut yang cukup bagus saya kira ya Hitam seperti ini Terus untuk konektor XLR input Kita menggunakan kenan Dengan bahan logam Atau besi Disini kita tidak menggunakan Seklar untuk mode Paralel input tidak Karena nanti ini bisa kita gunakan penjempran dari Konektor Yang masuk seperti itu ya Untuk ininya Untuk kabel Inlet AC Kita menggunakan Kabel 3 kali 2,5 Eh 4 mili 4 mili saya kira ini Untuk kabelnya Nah sekarang kita akan bongkar Seperti apa Hasil akhir dari perakitan Por ini teman-teman Dan kemarin por ini sudah kita coba geber habis ya Kemarin suri Di salah satu rekan saya Dan hasilnya mantap sekali Nah seperti ini dia penampakannya teman-teman Nah 4 kali Tiger D2000 Halbrick PCB by Ustore Atau Bang Yusaki Dan dengan SMPS Badan ramping Seperti ini teman-teman Nah Jadi untuk Kipas ya Yang kita gunakan Semuanya menggunakan Sunon yang tipis Seperti ini Tetapi ini adalah Hick speed Dan kita bisa melihat Bagian depan Panel display nya Nah itu Teman-teman bisa melihat Ada sebuah kapasitor Itu nilainya 220 nf Sebagai filter Ya Filter apa ya Mungkin Teman-teman jika Merakit power ini Kemudian Bagian Lampu Protektor nya Itu berkedip Saat dinyalakan Itu karena terjadi Speak Speak atau Apa Imbasan induksi Arus liar Seperti itu ya Teman-teman Jadi bisa disiasati Dengan memasang Kapasitor 220 nf Pada Kaki LED Protekt nya Dan Dijamin nanti akan Bagus Tidak akan Gedip lagi Nah Untuk potensio Kita gunakan 20 kg Semuanya teman-teman Dengan kabel terpasang Yang sangat rapi Jadi Perkabel nya Seperti ini Teman-teman Nah Ini jika kita Lihat dari Posisi belakang Ya Kita Balik lagi Nah Jadi Dalam Merakit Power Amplifier Bagian Bagian Yang akan Kita pasang Terutama Pada perkabel Itu Terharus Terpasang Dengan rapi Teman-teman Jadi Ini bisa Dijadikan Contoh Bahwa Semua kabel Itu Dilapisi Oleh Selongsong Bakar Dan Isolasi Kabel Seperti ini Pada bagian Kipas Belakang Bisa kita Lihat Nah Seperti itu Jadi Semua Kipas Ini Ada Lima Kipas Ini Terhubung Pada Satu Sumber Tegangan Ekstra Pada SMP Seperti ini Untuk Inlet Kemudian Kaki Netral Kabel Netral Kita Groundingkan Ke Chasis Teman-teman Terus Untuk Kabel Input Kita Gunakan SPL Teman-teman Dengan Pemasangan Yang Juga Dipasang Seloksong Bakar Sehingga Terlihat Rapi Disini Kita Tidak Boleh Sembarangan Harus Sesuai Dengan Jalur Polaritas Positif Negatif Dan Ground Atau Kaki Satu Dua Tiga Sesuaikan Dengan Yang Tertera Pada Input Power Amplifier Bisa Kita Lihat Sangat Rapi Saya Kira Kemudian Untuk Jalur Output Speaker Ini PCB Bawaan Dari Box Ini Kita Potong Kita Potong Kita Ambil Bagian Output Speaker Saja Dengan Menambahkan Jalur Timah Tentunya Dan Juga Memberikan Potongan Ini Dipotong Teman Teman Karena Asalnya Terlalu Mepet Jarak Terlalu Mepet Jadi Kita Potong Kita Potong Menggunakan Cutter Seperti itu Jadi Semua Kabel Ini Kita Kasih Ini Selongsong Bakar Isolasi Kabel Termasuk Disini Untuk Kabel Input Dari Belakang Ini Kita Pasangi Selongsong Bakar Sampai Kedepan Nah Seperti itu Jadi Kita Harus Berusaha Untuk Menyembunyikan Jalur Routing Perkabelan Teman Teman Dan Sehingga Kita Bisa Melihat Hasilnya Nah Perkabelan Menjadi Rapi Seperti ini Tidak Ewer Dan Terlihat Mahal Teman Teman Jadi Kalau kita Merakitnya Dengan Rapi Dengan Posisi Power Dan SMP Itu Dibikin Rapi Maka Secara Otomatis Power Yang kita Rakit Itu Akan Memiliki Nilai Jual Yang Berbeda Untuk Perkabelannya Ini Untuk Tegangan Utama 90V Pada Positif Negatif Dan Siti Kita Gunakan Felbit Clip Jadi Felbitnya Ini Adalah Nah Seperti itu Bisa Teman-teman Dapatkan Di online Harganya 3000 Rupiah Satu biji Ini penting Sekali Teman-teman Penting Sekali Tidak Boleh Ditinggalkan Nah Termasuk Kabel Bias Ini Kita Kasih Selongsong Bakar Ini Menjaga Agar Tidak Terjadi Kelembapan Yang Diakibatkan Oleh Kipas Sehingga Kalau Lembab Itu Nanti Lama-kelamaan Pin Dari Socket Ini Nantinya Akan Karat Dan Tidak Terkoneksi Dengan Baik Ini Satu Cara Saja Untuk Menghindari Kelembapan Jadi Kabel Bias Kabel PSU Dan Sebagainya Ini Terhubung Pada Satu Jalur Yang Kita Bungkus Dengan Isolasi Kabel Seperti Ini Sampai Menuju Ke Sumber Tegangan Pada SMPS Jadi Untuk Keempat Rangkaian Ini Power Ini Kita Menggunakan Satu Sumber Bias Ekstrabias Dan Ini Adalah Kipas Dan Inilah Bias Kemudian Untuk Kabel Input Ini Dari Belakang Menuju Kedepan Ya Sampai Sini Ya Bisa Kita Lihat Bisa Kita Lihat Teman Teman Ya Semuanya Per Channel Kita Gunakan Verit Bit Sama Seperti Yang Ada Pada PSU Ini Dan Terpasang Sesuai Dengan Urutannya Dan Pada Socket Potensiu Dan Input Kita Pasangi Selang Bakar Seperti Ini Sama Hanya Untuk Menghindari Adanya Kelembapan Yang Disebabkan Oleh Hembusan Angin Dari Kipas Ini Teman Teman Mudah Mudah Ini Bisa Membantu Supaya Kondisi Pin Socket Itu Tetap Kering Tidak Mudah Kerat Semuanya Diikat Menggunakan Tali Kabel Tis Dan Sehingga Terlihat Rapi Jadi Jalurnya Itu Teman Teman Ya Untuk Potensi Ini Dia Inputnya Masuk Dari Sini Terus Untuk Yang Potensi Depan Dia Kabelnya Lewat Sini Nah Jadi Tidak Lewat Sini Teman Teman Entah Kenapa Ya Failing Saja Dan Akhir Alhasil Power Ini Sama Sekali Tidak Ada Suara Aneh Dengung Nuis Dan Sebagainya Tidak Ada Makanya Makanya Sering Sewanti Untuk Kelakitan Ini Harus Tidak Boleh Sembarangan Karena Rata-rata Yang Mengalami Trouble Saat Dinyalakan Empat Channel Secara Bersamaan Ada Saling Intervensi Suara Dan Sebagainya Itu Akibat Routing Perkabelan Yang Kurang Tepat Jadi Disini Saya Tidak Melakukan Penambahan Sinkronisasi Untuk Empat Channel Tidak Perlu Menambahkan Itu Karena Hasilnya Memang Sudah Bersih Teman-teman Dan Pura Amplifier Ini Kembali Saat Dicoba Saat Dinyalakan Menggunakan Tiga Channel Semuanya Itu Berjalan Dengan Normal Tidak 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 Saling Intervensi Atau Saling Mengganggu Antara Channel Satu Dengan Channel Yang Lainnya Dan Bisa Kita Lihat Teman-teman Semuanya Terpasang Rapi Seperti Ini Ini Adalah Nah Untuk Potensio Untuk Sweet On-Off Kita Bikin Mono Seperti Ini Teman-teman Jadi Pemasangannya Kayak Memasang Saklar Lampu Seperti Ini Nah Jika Kita Lihat Dari Posisi Samping Jadi Seperti Ini Mesin Mesin Channel Ini Tidak Sama Mas Mas Pada Channel Satu Ini Menggunakan 4 Mosefet 260 Dan Ketiga Channel Lainnya Ini Menggunakan 2 Mosefet Saja Kemudian Untuk Jalur Display Ini Kita Menggunakan Bikin Seperti Ini Teman-teman Bikin Soket Seperti Ini Ini Cabutan Teman-teman Ya Jadi Bisa Kita Cabut Ini Nah Seperti Itu Jadi Nanti Bisa Mempermudah Saat Mungkin Ada Permasalahan Dalam Periode Berikutnya Ini Kita Menggunakan Seperti Itu Oh Ya Terakhir Mungkin Ya Sebagai Update Saja Untuk Nilai Gak Ini Yang Sekira Kira Menurut Saya Sudah Pas Ya Kita Menggunakan Ganti Saja Resistor Ini Teman-teman Nah Bisa Kita Lihat Ini Aslinya 33 kg Saya Ganti 56 kg Teman-teman Ya 56 kg Jadi Resistor 47K Diseri Dengan Resistor 22K Berapa ini Ya Lupa saya 47K Dengan 22K 68 lah 68 kg 68 kg Teman-teman Dan Sekali Lagi Saya Apresiasi Untuk Hasil Suara Untuk Mid-Hick Bagus Saya Kira Untuk SCP Sendiri Seperti Teman-teman Ini Untuk Output Daya Sekitar 5000 Watt Ya Kita Lihat Disini Dan Sangat Senyap Dengan Sensor OCP Yang Berfungsi Dengan Baik Artinya Jika Terjadi Sesuatu Hal Pada Power Ini Saya Jamin SMP Snya Akan Protect Meskipun Itu Tidak Kita Harapkan Teman-teman Semoga Semua Power Amplifier Class D Teman-teman Semua Bekerja Bag Dan Awet Untuk Suit Suit Yang Gunakan Suit Yang Bagus Teman-teman Jadi Mungkin Itu Saja Untuk Review Perakitan Nah Oh iya Lupa Ya Teman-teman Untuk Fuse Kita Menggunakan Model Keramik Disini Ini Bagus Jangan Kalau Bisa Jangan Menggunakan Yang Kaca Karena Yang Kaca Kurang Bagus Ini Menggunakan Fuse 25 Amper Ya Jaga Jaga Saja Ya Dan Untuk Suhu Terpantau Kemarin Saat Dilakukan Uji Load Daya Dia Relatif Aman Tidak Panas Teman-teman Tidak Panas Berlebihan Artinya Main 2 Um Nyaman Sekali Jadi Silahkan Teman-teman Baca Deskripsi Untuk Mendapatkan Link PCB Atau PCB Komplit Dengan Komponen Di Tokonya Bang Yustor Semarang Untuk SMP Tak asing Lagi SGAudio Ini PCB Oke Mungkin Itu Saja Untuk Video Kali Ini Teman-teman Semoga Semua Ini Bisa Menjadi Manfaat Dan Reflex Itu Teman-teman Semua Jaga Kondisi Kalian Semua Tetap Berkarya Dan Kita Akan Berjumpa Kembali Di Video Video Sampai Jumpa Terima